Seperti yang banyak orang tahu, ikan itu hidup di air dan akan mati jika keluar dari air. Namun, taukah kalian jika ada ikan yang malah sengaja keluar dari air dan suka bersantai di daratan? Mereka adalah ikan mudskipper atau ikan tembakul. Mereka adalah jenis ikan amfibi dari keluarga Oksindersindai dan kerabat dari Oksindersinai. Selain dinama mudskipper, mereka juga memiliki banyak nama seperti ikan gabus laut, lunjat, gelodok, tembakul, tempakul, timpakul, belacak, dan belanak. Ikan ini memiliki kebiasaan melompat-lompat di lumpur atau daratan di sekitar hutan bakau ketika air curut. Mereka dapat ditemukan di pantai-pantai beriklim tropis dan subtropis di wilayah Indo-Pasifik, sampai ke pantai Atlantik dan benua Afrika. Set ini terdapat 35 spesies ikan mudskipper di dunia. Mereka terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu Boleotalmus, Pariotalmus, dan Pariotalmodon. Dengan dua sirupnya yang berotot yang berada di dada, membuat mereka mampu berjalan di darat atau tanah yang bernumbur, melebihi ikan yang memiliki empat kaki seperti salamander dan aksolot. Ikan meskipper adalah ikan yang memiliki anatomi tubuh yang unik dan berbeda dengan ikan pada umumnya. Panjang tubuh mereka pun bervariasi, dan ada yang memiliki panjang sampai 30 cm. Ikan ini memiliki sirup dada yang berotot, sehingga dapat ditekuk dan berfungsi sebagai lengan dan merayap, merangkat, dan melompat. Mereka disebut sebagai ikan amfibi, karena mampu hidup di dua alam, yaitu di air dan di daratan. Kemampuan ini mereka dapatkan karena mereka bernafas menggunakan insang dan juga kulitnya. Ikan ini juga memiliki persediaan air di insang dan juga kulitnya, sehingga bisa bertahan di daratan selama 7 sampai 8 menit. Seperti halnya seorang penyelam yang memiliki tangki bernafas sebagai alat bantu bernafas di dalam air. Ikan meskipper biasanya hidup di wilayah pasap surut air laut atau rawa-rawa. Mereka membuat sarang dengan cara menggali lubang di tanah menggunakan mulutnya. Lubang yang mereka buat bisa berjabang, memiliki air dan juga sedikit udara. Ketika air laut pasang, mereka akan terpersembunyi di lubang yang sudah mereka buat untuk menghindari pemangsa. Ikan ini suka berkuling di lumbur dan hal ini mereka lakukan untuk menjaga tubuhnya agar tetap basah dan lembab. Ikan meskipper jantan biasanya memiliki alat kopulasi pada kelaminnya. Dan jika sudah melakukan kawin, ikan meskipper akan menyimpan telur-telurnya di dalam lubang. Dan indukan betina akan bertugas menjaga telur-telur tersebut. Ikan meskipper bisa bertelur mencapai 70 ribu budir dalam sepkan di teluran. Dan telur-telur ini bersifat lengket dan menempel di dinding-dinding lubang yang berlumbur. Makanan ikan meskipper bisa peranekara kemewan. Seperti udang, ikan kecil, kerang, cumi-cumi, lalat, dan juga semut rangrak. Namun ada yang menduga ikan ini juga memakan tumbuhan. Ikan meskipper juga termasuk hewat teritorial. Mereka tidak akan segan-segan untuk mengusur ikan meskipper lain yang berani masuk ke wilayahnya. Secara morfologi, ikan ini mempunyai bentuk buka yang khas. Mereka mempunyai sepasang mata yang menonjol di atas kepala seperti mata kodok. Dengan muka yang dembak dan nampak memawan ketika sirup di punggungnya mengembang dan sirup ekornya berbentuk bulas. Mata mereka mampu berputar 360 derajat, sehingga selalu waspada ketika ada predator yang mendekat. Ikan meskipper bisa menghapuskan 90 persen waktunya berada di daratan daripada di dalam air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!